Intro Kau buatlah persiapan Orang yang paling cerdas kata Rasulullah SAW Siapa mereka adalah orang yang paling banyak Zikrul maut Orang yang paling banyak mengingat mati Dan mempersiapkan bekal matinya Allahu Akbar Orang baik meninggal Orang jahat meninggal Mati Raja-raja mati, Nabi-Nabi pun mati Ya Allah telah menciptakan Satu makhluk yang bernama Waktu Dan Allah bersumpah berkali-kali demi waktu itu Wal-fajar Demi waktu fajar Wal-duha Demi waktu duha Wal-asar Demi waktu asar Wal-lail Demi waktu malam Seakan-akan Allah menjelaskan Hei manusia Ini waktu Makhlukku Tidak punya perasaan Dan suatu hari Dia akan menggilas Semua yang bernafas Suka atau tidak suka Siap atau tidak siap Rela atau terpaksa Oh tunggu dulu Melekat maut Aku mau menantu dulu Aku mati Tidak ada cerita Jangan sekarang Jangan sekarang Aku mau bayar hutang dulu Tidak ada cerita Datang Perintah tangkap Tangkap Berapa banyak orang yang hari ini Hadis sekalian Dia keluar dari rumahnya di pagi hari Bersendak gurau dengan anak istrinya Pak Dia keluar dengan berjuta rencana dimenaknya Ingin ini Ingin itu Ingin begini Ingin begitu Ingin kesini Ingin kesitu Macam-macam rencana dia Dan dia tidak tahu Ternyata namanya sudah dalam genggaman Melekat maut Yang harus berangkat hari itu ke akhirat Kenapa hati yang mengejar kita Malaikat maut itu 70 kali setiap hari Menatap muka kita Cuma kita tidak lihat Tiba-tiba penangkas akibat Tiba-tiba jantung berdebar-debar Sudah terasa dia Pak Sudah mulai nampak Sudah terasa Iya Satu hari 70 kali Alangkah indahnya Orang yang sibuk dengan dakwah Karena biasanya dirahsia Allah Ini rahsia ya Rahsia Allah Tapi Allah terakhirkan rahsia ini Allah akan matikan seseorang Sebagaimana kebiasaan hidupnya Orang yang sibuk dakwah Kemungkinan besar mati lagi dakwah Orang yang sibuk ibadah Kemungkinan besar mati lagi ibadah Orang yang sibuk zikir Kemungkinan besar mati lagi zikir Orang yang sibuk baca Al-Quran Kemungkinan besar mati lagi tilawah Orang yang sibuk berkhidmat mematuh umat Kemungkinan besar dia mati dalam menolong orang Dan berkhidmat kepada umat Begitu juga ahli maasiat Sekarang masih ada itu koran di pos kota Pak Masih ada Itu ngeri-riri itu berita Itu headline di pertama itu Di hotel ini mati Di tempat perjudian mati Ada yang berkebutan mati Orang yang sibuk maasiat Kemungkinan besar mati dalam maasiat Maka mulai hari ini Sudahlah taubat yang lalu Biarlah berlalu Bang Taubatnya jangan main-main Dulu maasiatnya sungguh-sungguh Taubat harus sungguh-sungguh juga Waktu maasiat Sanggup bayarin orang Ayo Kota dulu kita Gak ada duit Bang Aneh bayarin Sekarang waktu taat pun kita bayarin Kemana Bang Umrah dulu kita Gak ada duit Ayo berangkat Saya bayarin Siap gak Pak Itu guna harta Pak Cari harta sebanyak mungkin Gunakan seperlunya sisanya Bisabidillah Siapa orang kaya dalam Islam Bukan orang yang rumahnya besar Bukan orang yang mobil yang mewah Bukan orang yang perhiasannya bagus Mual tasnya branded Ratusan juta miliaran Bukan itu orang kaya Orang kaya itu siapa? Orang yang sudah berapa banyak masjid kau bangun? Eh Sudah berapa anak orangnya Anak yatim yang kau sekolahkan Sampai menjadi Hafiz Al-Quran jadi ulama Sudah berapa ratus orang yang kau berangkat dengan haji dan umrah? Sudah berapa banyak madrasah yang kau support Bantu biaya bulanannya? Itu orang kaya Pak Ini rumah besar Mobil mewah Ke Mekah belum pernah Apa masalahnya? Nah gak apa-apa Yang sudah terjadi sekarang taubat Pak Berangkat dari ini Pulang dari majid ini Yang belum pernah pergi berziarah ke Mekah Nabi Ke Madinah Bapak-bapak yang ada kemampuan yang berangkat Ada harta Tapi belum pernah pergi umrah Pulang ini daftar langsung umrah Ya Mau umrah gratis sama saya? Boleh Nanti kita ketemuan di depan Kak Abah Nanti kita bareng-bareng putar Gratis gak bayar Pak? Ya Kalau terbangnya bayarlah Nanti kita hotel bayar kan Bukan punya saya kan? Tapi kalau umrahnya gratis Benar Gak bohong Lubang hoax Semua jamah saya undah umrah gratis Ya Sebelum mati Sempurnakan iman Eh Allah tak menerima imannya Bercampur dengan kesyirikan Sebagaimana kita tidak mau Menerima minyak bercampur dengan air Kita beli beras Bercampur pasir Gak mau Harus murni itu Iman Sempurna Tanpa kesyirikan Yang kedua Orang yang sebelum mati Sempurnakan amal Sunnah-sunnah Nabi Wih Jangan sampai Pak Udah tua Masih minum tangan kiri Bikin malu Malu sama cucu Minum ini tangan kanan Dilihat airnya Megang tangan kanan Satu hadis Nabi Melihat minuman Dua hadis Nabi Jangan meniup minuman Kalau panas Tiga hadis Berapa hadis kita amalkan Baca Bismillah Empat hadis Minum jangan seperti onta Minumnya udah kan Bismillah Alhamdulillah Tiga kali Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Itu cara Nabi Minum Bahkan kalau gasup Diajarkan Posisi tangannya gini Minum Boleh gak minum berdiri Satu-satunya air Yang boleh diminum berdiri Itu air zam-zam Dan saya tahu Ibu-ibu jamah umroh Yang Indonesia Kalau di depan Kaabah Biasanya dia berdiri Memegang air zam-zam Dia menatap Kaabah Mulutnya komat kamit Lalu dimasukin jarinya Itu jamah kita Karena dia faham Air zam-zam itu obat Di segala penyakit Make up Kosmetiknya Orang-orang Arab itu Jamu mereka itu Mereka makan kambing Satu ekor Kambing empat orang aja Gak kolesterol ya Karena jamunya ada Air zam-zam Air terbaik di dunia Sampai hari kiamat Gak sama ini dengan ini Lalu tadi Gak sama Meskipun fungsinya sama Jadi kita Jangan meremehkan sun Nah hari ini ada upaya Penggiringan opini Bahwasnya sunnah itu Budaya Arab Wah ini kejahilan Cadar itu Budaya Arab Pernah dengar gak? Hijab itu Budaya Arab Kata Habib Umar bin Hafiz Hei orang-orang Arab Buka mata kalian Sebelum datangnya Islam Apakah ada orang Arab Yang berhijab? Kita semua dari dulu Suka bertelanjang Kata Habib Umar Islam adalah agama Yang mendatangkan syariat hijab Kalau pakai nikab Seluruh Umatul Muminin Seluruh istri Nabi Bercadar Ibu-ibu gak usah Memperdebatkan masalah itu Itu bukan budaya Arab Karena menutup wajah itu Tidak dilarang agama Tidak dilarang adat Tidak dilarang budaya Tidak dilarang negara Menutup wajah sendiri ya Yang dilarang itu Menutup muka orang itu gak boleh Kalau muka kita sendiri boleh pak Bapak-bapak Kalau mau pakai cedar silahkan Pakai Nah ada masalah apa? Orang muka-muka saya Saya mau tutup Saya pernah jalan ke mal Pakai kayak gini Siapa kayaknya? Perang melihat siapa? Ada apa pak? Kok pakai cedar? Ya saya pengen tutup muka saya Ada masalah? Nabi Yusuf AS itu Saking gantengnya beliau Maka kemana beliau berjalan Selalu menutup wajahnya Kalau kebuka Mak-mak langsung Histeris Maka saya juga Suka menutup wajah pak Akan dia Diketahui Tidak Bercanda Maknanya Kalau Nyamannya tutup Tutup Muka Muka ini bukan aurat kok Boleh dibuka Boleh ditutup Gak usah dipermasalahkan Buka-buka aja Kalau tutup Jangan ditarang juga Bang Bapak mau pakai inovasi lagi Mau pakai topeng-topeng Mau pakai apa gitu Silahkan Pakai Spiderman Iron Man Boleh lepas orang muka sendiri Sorban ini bukan budaya Arab Bukan Ini sunnah nabi Selama ada sana Ini sorban Saya kan Bukan orang Arab Bang Iya memang bukan Arab Saya juga bukan orang Arab Orang panggil saya Habib Saya bilang saya bukan Habib Saya ini Habib Itu Habib gak pak Arab bukan India Itu Habib Habib dari Sulaiman Saya pakai sorban Karena saya nabi Saya pakai sorban Saya tahu itu dalilnya Ada hadisnya Saya potong kumisnya Ada dalilnya Saya panjangkan jekosnya Ada dalilnya Saya pakai cila Ada dalilnya Saya pakai gamis Pakailah gamis Biar orang kafir Kita meremehkan kalian Kata nabi Supaya beda baju Sama baju orang kafir Jangan kamu berjalan berdua Sama Tak ada bedanya Kau dengan kafir Itu maksud Suruh berganti Pakaianmu Pakai sunnah Ada satu sunnah Di dirimu Faham gak? Ada al-furqan Ada pembeda Antara kita dengan mereka Ada izah Ada marwah kita Ada kemuliaan kita Di dalam pakaian kita